Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat Tetap selalu menjaga kesehatan Tetap semangat untuk belajar Walau harus belajar di rumah Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan Materi yang terkait dengan Pruidah Pruidah itu sendiri terbagi menjadi Dua, yaitu Pruidah statis dan Pruidah dinamis Nah, untuk pertemuan kali ini Kita akan belajar Mengenai Pruidah statis Apa-apa saja yang terkait Pruidah statis Kita akan belajar kali ini Yuk kita simak video berikut ini Pernahkah kalian berpikir Mengapa kapal laut bisa Mengapung di permukaan air Kapal selam bisa berada di dalam air Malang udara dapat Terbang tinggi di udara Atau kalian pernah menyelam di lautan Ternyata semuanya Ada kaitan dengan Pruidah Pruidah adalah Zat yang bisa mengalir Sebutan Pruidah Ini berlaku untuk Zat cair dan juga gas Pruidah mempunyai sifat Dapat mengalir Dan mempunyai kemampuan Untuk menempati ruangan Seringkali juga Pruidah disebut Sebagai Zat alir Selanjutnya Pruidah statis Pruidah statis adalah Pruidah yang berada Pada fase diam Atau Pruidah dalam keadaan bergerak Namun tidak Ada perbedaan Kecepatan Antara partikel tersebut Ada pun Besaran yang terkait Dengan Pruidah statis Antara lain Adalah Masa jenis Dan juga Tekanan Masa jenis disini Adalah Rho Sama dengan M Per P Sedangkan tekanan P sama dengan F Per A Kemudian Tekanan hidrostatis Tekanan hidrostatis Yang diberikan oleh air Kesemua arah Pada titik ukur Akibat kaya gravitasi Tekanan hidrostatis Akan meningkat Seiring dengan Bertamanya Kedalaman Diukur dari Permukaan air Akibat kaya gravitasi Berat partikel air Akan menekan Partikel Di bawahnya Bisa kita katakan Kita ambil contoh Semakin dalam Kita menyelam Dari permukaan air Maka akan semakin besar Tekanan air Yang diberikan Kepada tubuh kita Dengan kata lain Tekanan hidrostatis Akan semakin besar Tekanan hidrostatis Terus dirumuskan PH Sama dengan R Kali G Kali H Jika kita ingin Menghitung tekanan total Pada suatu titik Di bawah permukaan air Pada tempat terbuka Maka kita perlu Menambahkan besaran Tekanan atmosfer Sehingga dirumuskan P total Sama dengan P0 Plus PH Hal ini Terlihat pada gambar Selanjutnya Hukum Paskal Hukum Paskal Menyatakan Tekanan yang mengenai Pada zat cair Pada sebuah ruangan Tertutup Akan diteruskan Ke berbagai arah Dengan tekanan yang Sama besar Dan sama rata Sehingga Hukum Paskal Dirumuskan P1 Sama dengan P2 F1 Per A1 Sama dengan F2 Per A2 Seperti pada gambar Tekanan yang diberikan Pada penampang A1 Dengan gaya F1 Akan diteruskan Ke penampang A2 Dengan Tekanan Sama besar Yang terakhir Dalam penjelasan Kali ini Adalah Hukum Archimedes Hukum Archimedes Berbunyi Sebuah benda Yang tenggelam Seluruhnya Atau sebagian Dalam suatu Pruida Diangkat ke atas Oleh sebuah gaya Yang sama Dengan berat Pruida Yang dipindahkan Hal ini terlihat Pada gambar Percobaan Dimana Bata yang tercelup Mengakibatkan Air Berpindah Kedalam Gelas Gaya Archimedes Aranya ke atas Maka Pengaruhnya Akan mengurangi Berat benda Yang tercelup Maka ketika Benda Dimasukkan Kedalam Pruida Atau air Akan ada Tiga kemungkinan Yang akan terjadi Pertama Tenggelam Tenggelam Dimana Masa jenis Benda Itu Lebih besar Dari Masa jenis Air Yang kedua Melayang Ketika Masa jenis Benda Itu Sama dengan Masa jenis Air Dan Yang ketiga Terapung Ketika Masa benda Itu Lebih kecil Dari Masa Jenis Air Demikianlah Penjelasan Singkat Untuk Pertemuan Kali Ini Mengenai Bruda Statis Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Dan Tetap Jaga Kesehatan Selanjutnya